Intro Sahabat Pejar TV terima kasih sudah klik video Youtube ini Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat Gimana caranya? Klik subscribe-nya Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal Salam terang bagi Indonesia Apa kabar semua? Kembali kita ketemu di Selasa Berbagi hari ini Yang pastinya ada saya Jokta Vianus dan kita akan membahas hal penting pastinya Dan Selasa Berbagi selalu mengingatkan kamu semua untuk Udah belum? Kamu berbagi buat sesama kamu Udah belum? Saat ini kamu perhatikan kebutuhan atau ada orang-orang yang saat ini sedang butuh pertolongan sebetulnya Kalau ada mereka di sekitar kamu, orang-orang yang butuh pertolongan itu Jangan cuek ya Tapi belajarlah untuk peduli Bukan masalah berapa banyak yang bisa kamu kasih Tapi ini masalah kepedulian kamu sama mereka Karena terkadang kita berpikir bahwa orang-orang yang membutuhkan bantuan kita adalah orang-orang yang mungkin jauh dari rumah kita Padahal orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan dan perhatian kita Dan mungkin beberapa dari mereka adalah orang-orang yang belum pernah punya kesempatan untuk mendengarkan Injil Jadilah berkat bagi mereka supaya mereka juga bisa menerima Injil Keselamatan seperti yang sudah pernah kamu terima Sama seperti apa yang dilakukan oleh Pejar TV Pejar TV selalu dengan konsisten membagi kabar baik, menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh perusahaan Indonesia Dan itu bisa terjadi karena kita semua ada untuk menjadi donatur bagi Pejar TV Kalau kamu mau terlibat di dalamnya, tinggal kamu bisa lihat ada nomor kening di layar Ada BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Medi Indonesia Yang kamu bisa gunakan untuk kamu bisa mentransfer donasi kamu untuk Pejar TV Pejar TV dapat kamu saksikan di Transfusion Channel 778 Atau kamu juga bisa saksikan melalui live streamingnya di www.pejar.tv Masalah hidup selalu ada Tapi mungkin kita butuh orang yang mau mendengarkan masalah kita Atau bahkan butuh dukungan doa ya Kalau kita lagi ngalamin masalah Ada tim respon Pejar TV yang siap untuk membantu dan melayani kamu Nomor WA 0813-8700-7055 Dapat kamu gunakan untuk mengirimkan pokok doa ataupun masalah hidup kamu Dan tim respon Pejar TV siap untuk melayani kamu semua Nah ini yang paling menarik Kita selalu dari Pejar TV selalu mencoba untuk memenuhi kebutuhan kamu Kalau kamu pengen tahu, wah ada nggak ya Pejar TV punya machine desk yang menarik ya Untuk saya bisa gunakan karena saya suka nonton silang-silang Pejar TV Dan saya pengen tuh punya kaosnya yang ratusan Pejar TV-nya Atau saya juga pengen punya Tumblr Kita ada dan kamu bisa dapatkan di online shopnya Pejar TV Yang kamu bisa dapatkan di Tokopedia ataupun Shopee Selain mesin yang tadi sudah saya sebutkan Juga ada video USB pengajaran dari Pendeta Estrasoro dan Kabambang Nur Sena Alright, kita saat ini langsung aja Kita mau ngebahas satu topik yang menarik hari-hari ini Topik yang kayaknya ini adalah apa ya Hal-hal yang perlu kita ketahui ya Sebagai gereja, ministri, pelayanan dan itu berhubungan dengan hak cipta Nah, sebelumnya ini kita mau ngebahas tentang kenapa sih menenuhi hak cipta itu penting Ada L di sini, Raguel Dewi Halo L, gimana L? Masih semangat kan L? Ya, begitulah Thank you Al, ya udah datang Al, ya Oke, lalu ada Pastor Randy Center di data Halo, shalom semuanya Semangat, kayak abang-abangnya Dan gak cuma kita bertiga yang dari studio Tapi juga ada Kiki Kuncoro Atau, waduh, bisa dilihat dari layar kita Ada Kiki Kuncoro yang menyaksikan kita juga lewat Zoom Halo, kok Kiki? Apa kabar, bro? Sehat, lincah Masih sehat dan lincah pokoknya sekarang Oke Nice lah Nah, ini kita mau ngomongin tentang Kenapa sih melindungi hak cipta itu penting ya Karena hak cipta ini Hal yang jarang mungkin terperhatikan ya dalam pelayanan kita ya Oh iya Jangan dibahas juga di dalam gereja Karena katanya kan yang katanya sekuler-sekuler jangan dimasukin ke gereja katanya Emang hak cipta itu prosesnya gue tadi? Nah Nah itu Nah itu Nah itu Nah pertanyaannya gini Langsung aja kita langsung nih pertanyaannya Pertanyaannya Hak cipta itu berarti kan ada hubungannya sama karya Karya itu kan bisa berarti gambar Bisa berarti foto juga yang kita bikin gitu Kita upload Lalu juga musik juga bisa di dalamnya kan Dari Siapa dulu? El dulu deh El Gue udah denger dulu dah dulu El Kenapa sih hak cipta yang kita buat ya Yang berhubungan dengan pelayanan Terusnya dalam pelayanan Kalau kita ngomongin sekuler kan Kita udah tau ya hak cipta Kita kalau misalkan upload sesuatu di Youtube Misalkan gambar atau video Penggalian video atau ada lagu Itu langsung bisa di take down ya Sama si pemiliknya maksudnya Nah Kalau ngomongin tentang pelayanan Kenapa itu jadi hal yang penting juga di dalamnya Bukankah harusnya bisa jadi hal yang beda tuh Nah Oke kalau dari saya sendiri ya Saya akan share apa yang saya tau dan Nggak tau ya bakal pada setuju apa enggak Tapi ini yang saya share ada dasar ya Nomor satu yang kita perlu ngerti bahwa Undang-undang hak cipta di Indonesia Dan bahkan dimanapun sebenarnya sih ya Especial di Amerika Dia tidak cuma membahas tentang Lagu sekuler aja Semua karya Mau itu rohani Mau itu rohana Mau itu nyembah Tuhan Nyembah pohon Nyembah keset wakam Apapun itu What? Semua diatur undang-undang Segala sesuatu yang lahir Yang masuk hak cipta Yang sifatnya di Karya itu semua dilindungi hak cipta Nah itu yang orang suka lupa bahwa mereka berpikir Dan sebenarnya mereka nggak akan mau mengakui Tapi kenyataannya memang suka dipikirin Mereka gini Kalau misal rohani Itu Nggak ada hak ciptanya Karena segala sesuatu buat Tuhan Kesannya gitu kan Kan milik Tuhan Nah Kesannya memang Cara pikirnya oke ya Tapi pertanyaan saya Emang yang punya Tuhan cuma rohani doang? Oke Itu kita bahas kesitu lagi Emangnya jadi yang Semua dunia ini Air itu tuh bukan punya Tuhan gitu Jadi kita boleh bayar gitu Nah Makanya bagi saya Kalau misalnya Memakai Sudir pandang bahwa Karena rohani rohani bicara tentang Tuhan Maka tidak ada hak cipta Itu menurut saya Itu logika yang agak flow sih Nah dari situ dulu Iya 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 Oke itu masuk akal Aku mulai ngerti Tapi Dari kok kiki ini Kok kiki ini aktif banget kan Dia menciptakan lagu ya Ada banyak lagu-lagu Dan kita diberkati banget Sama lagu-lagu yang Aku yakin Beri yakin Kalau dari kok kiki sendiri Seberapa penting hak cipta Buat seorang pencipta lagu Kayak kok kiki Pencipta lagu rohani Kita ngomongin lagu rohani ya Buat kok kiki sendiri Emang Ada beda gak sih sebetulnya Tentang hak cipta Yang dimiliki oleh Penyanyi Atau pencipta lagu sekuler Dengan pencipta lagu rohani Buat kok kiki sendiri Jadi Kalau ngomongin backgroundnya Sekarang ini kan Pemerintahan sekarang ini Sangat peduli Dengan bicara Tentang Apapun yang berbual Tentang kreativitas Salah satunya kan seni musik Dan itu di Di tahun 2014 Itu kan diterbitkan Undang-undang Undang-undang nomor 28 Nah dari undang-undang itu Kita bisa belajar bahwa Karya seni Itu harus dirindungi Apa Hak ciptanya Ada pelindungannya Supaya apa Supaya yang memang Pertama menurut saya Sesimpel ini Pertama memang Supaya Tidak sembarang orang Bisa klaim Kayak berarti gini Orang punya tanah Ya harus ada sertifikatnya Mikirnya segampang itu aja Dan sebuah karya itu Kenapa perlu didulis Karena itu Lahir dari sebuah proses Yang gak mudah Gak ada namanya sebuah Saya percaya bahwa Saya bisa bikin lagu Misalnya contoh Kemenangan terjadi disini Itu setelah 21 Tahun Setelah saya pertama kali Nulis lagu Jadi Itu sebuah proses panjang Yang menurut saya Harusnya memang Layak untuk Apa ya Layak untuk Dilindungi Karena sebuah proses Yang mudah Dan ya mungkin ya Terakhir juga Kenapa memang Perlu dilindungi Karena Apalagi di dunia Digitalisasi saat ini Kita nih Urusan Hari-hari ini aja Sering banget tuh Banyak kejadian teman-teman Kan tiba-tiba Nomor WhatsAppnya di-hack Emailnya di-hack Accountnya ini Itu di-hack Jadi Urusan Klaim-klaim ini Sekarang udah kayak Sesuatu yang terjadi Sehari-hari Artinya gini Di dunia digital Ketika kita itu Sudah berani Mengunggah karya kita Di dalam format digital Di media online Seperti ini Kalau kita gak Nge-klaim karya kita Itu bakal Diklaim sama orang lain Dan bisa jadi Ada orang lain Bisa memanfaatkan Karya kita Untuk kepentingan Mereka Jadi ini yang Perhati-hati Maka saya ngomong bahwa Perlindungan hak cipta Ini penting Kalau boleh nambahin Terakhir Ya pemerintah memang Sekarang lagi memajukan Namanya ekonomi kreatif Ya harapan pemerintah Dengan Dengan banyaknya Karya seni yang tercipta Bisa ada juga Selain hak moral Juga hak ekonomi Tentunya juga bisa Memajukan Apa ya Ekonomi kreatif Di Indonesia Itu sih kira-kira Kalau dari aku Nah ngomongin Tentang hak cipta Dan sekarang lagi Apa ya Lagi booming banget nih Lagi booming Orang ingat tren banget Sama Yang namanya Streaming license Streaming license Sebenernya Streaming license Itu apa sih kak Pengen tau gitu loh Dan kenapa sih Kok baru muncul sekarang Beritanya tentang Streaming license ini Mungkin bisa cerita gitu Jadi Ini Sepengetahuan aku ya Istilah Streaming license Itu sebenernya Gak dikenal sama Youtube Itu pertama kali Dipopulerkan itu Sama CCLi CCLi Menganut Apa Menganut sebuah Yang mungkin itu Keyword Tapi sebenernya Prinsipnya sama aja Jadi streaming license itu kan Lisensi yang diperlukan Izin yang diperlukan Kalau seseorang Atau sebuah badan Organisasi Komunitas Itu memakai lagu orang Ketika itu Di streamingkan Ya Terutama kalau Omong bahasa paling Namanya Di live streamingkan lah Nah Jadi Sekarang yang sedang Rame itu adalah Karena Sebenernya minimnya Literasi Ya Karena gak ngerti Yang terjadi Padahal Undang-undangnya Sudah ada dari 2014 Dan Youtube itu Karena Karena minggu lalu Aku juga meeting Sama Youtube Indonesia Itu dapat satu kesimpulan Bahwa Kalau kita sudah berani Menyiarkan sesuatu Dia menganggap Apalagi live streaming ya Youtube itu Menganggap Bahwa Urusan Perizinan Itu sudah Dibereskan Karena Gimanapun juga Kita memakai Karya orang Dimana karya seseorang Itu ada namanya Hak sipta itu Nah Beda lagi Dengan Konteks yang kedua Tadi kan kita Ngomongin live streaming Jadi Kalau ngomong Di Youtube itu Satu lagi Ada namanya Video on demand Dimana video itu Kita upload Dan menetap Di platform Youtube Nah Kalau itu Memang ada dua Hal Satu memang Sebaiknya tetap izin Dengan publishing terkait Bisa mungkin Atau At least Yang kedua Mencantumkan Penciptanya Nah Yang ketiga Kalau memang itu Dimonetisasi Biasanya Itu langsung Otomatis Jadi Youtube itu Ngescan Misalnya Scanning Ini karya siapa Dan Dia bisa langsung Melakukan Apa Pembagian Keuntungan Keuntungan Revenue Kalau memang Ada pihak Yang mengklaim Bahwa itu karyanya Jadi ketika itu Tidak ada yang Ngeklaim Bisa jadi Diklaim orang lain Atau Youtube Bisa melakukan Namanya Unclaim Nah ceritanya Kayak gitu Jadi kenapa Makanya License ini Diperlukan Ya menurut saya sih Karena Pertama Kita harus sadar Bahwa Youtube itu Seperti rumah Orang lain Kita harus sadar Itu Siapapun juga Yang masuk ke Youtube itu Ibaratnya kayak Orang masuk Ke rumah Orang lain Disitu ada Ketentuannya Disitu ada Aturan mainnya Yang kita harus Sepakati Dan kita gak bisa Seenaknya sendiri Yang jadi masalah Kita merasa Youtube itu Punya kita Susahnya disitu Ini yang jadi Ramu Kita seenak-enaknya Pakai platform Youtube Untuk Kan gratis Kan gini Kenapa harus gini Itu rumah Orang masalahnya Dan disana Punya ketentuan Gitu sih Oke jadi Lebih ke Kepemilikan Kita mengklaim Kepemilikan Sebelum itu Diklaim oleh orang lain Betul banget Oke Thank you Nah itu tadi Freky Kuncoro Yang sudah memberikan Mas Raksatkan sedikit Tentang Apa itu Yang dimaksud Dengan streaming license Which is Tadi lebih bicara soal Policy dari Youtube itu sendiri Nah Ini ada Pastor Randy Pastor Randy kan Juga ngerti soal musik Dan juga Tapi banyaknya di gereja Pada waktu Ngedengerin tentang Streaming license Apa sih fenomena Dalam gereja Pada waktu Ngedengerin tentang Streaming license ini Atau tentang fenomena ini Ya Jujur kita ini Boleh dibilang Sangat minim ya Literasi mengenai Copyright Streaming license Dan sebagainya Di saat Yang tadinya Semua itu Masih serba offline Satu tahun setengah Ujuk-ujuk Semua beralih ke online Dan isu mengenai Streaming license ini Kan juga Seakan-akan begitu cepat Tidak ada pemberitahuan Sebelumnya Yang tadi Kok Kiki bilang Dari 2014 Juga udah ada Peraturan pemerintahnya Kita kaget kan Orang banyak kaget Dan Kecenderungannya adalah Di dalam Keminiman Literasi mereka Akhirnya Akhirnya Memandang dari Sebelah pihak aja Oh kok Karya rohani kok Di Tanda kutip Di Perjualbelikan Atau kok karya ini Dikomersilkan Dan sebagainya Tapi buat aku Usaha yang bisa Dilakukan tentunya Adalah dengan Mengedukasi Dengan Menyampaikan Literasinya Seperti apa Secara konsisten Betul Ya Walaupun Ya boleh dibilang Ini masih sangat Prematur ya Belum Cukup panjang Waktunya Tapi minimal Itu harus terus Diusahakan gitu Itu effort yang bisa Dilakukan Untuk mengedukasi Memberikan Literasi yang baik Kepada Jemaat Maupun gereja Pada umumnya gitu Namun Yang saya harus Yang saya harus katakan Dan menurut penilaian saya Pada akhirnya memang Ketika Edukasi sudah diberikan Literasi juga sudah diberikan Perihal ini Pasti akan sampai Pada at the end Akan ada pro dan kontra juga Gitu loh Betul Akan selalu Akan ada yang menilai Oh Setelah diberi penjelasan Mereka akan bilang Oh iya ya Selama ini kita Tidak memandang Memberikan penghargaan Yang cukup nih Kepada para Pekerja seni Gitu kan Tapi di sisi lain Juga akan ada yang berkata Tetap aja Kok buat Pekerjaan Tuhan Kok ada seperti ini Dan sebagainya Gitu Ya ibaratnya kemarin pun Waktu beberapa kali Masterplan Ngadain conference My Fest Gitu kan Dan itu kan Sebuah conference Yang juga ada Pendaftarannya Ada biaya registrasinya Itu pun Ada aja yang komentar Kok acara rohani Berbayar Dan seterusnya Kayak gitu Aku gak tau Kalau listrik itu Biayarnya biasanya Pake bahasa roh Jadi kita memang Akan sampai pada tahap Dimana Ini akan Tidak akan menemukan Satu titik temu ya Balik lagi Pasti ada Pandangan teologis Yang berbeda Pro kontranya Pro dan kontra Apalagi Ya kemarin Aku juga sempat denger Ada salah satu Hamba Tuhan Yang berkata Bahwa dia Mendapatkan lagu Langsung dari Tuhan Saya gak sebut namanya Dan bermaksud untuk Sebut saja melatih Menyerang atau apa Tapi lihat Ada satu ekstrim Yang bahkan Ini lagu bukan ciptaan saya Ini lagu saya dapatkan Dari Tuhan Jadi saya tidak akan Mengklaim itu lagu saya Saya tidak akan Mengambil keuntungan Sama sekali Nah di tengah Perbedaan Pandangan teologis Yang seperti itu Ya wajar Orang akan Melihat Oh ini nih Yang benar Harusnya ya Segala sesuatu Dari Tuhan Oleh Tuhan Untuk Tuhan Solideo Gloria Misalnya gitu Tapi yang satu Dengan Penjelasan yang Logis Dengan argumen-argumen Yang jelas Yang berdasar Akan berkata Ya benar juga sih Selama ini Kita tidak menghargai Pekerja seni Khusususnya yang rohani Itu dengan selayak Gitu Jadi ya aku berusaha Melihat dari Dua kacamata Ya perspektif yang Lebih luas Dan Aku rasa kita akan Terus dalam Progres ini ya Untuk terus Mengedukasi dan Memberikan literasi Yang baik Gitu dan Ya harap Bersabar juga Buat kedua belah pihak kan Untuk menemukan Satu gambaran Yang lebih jelas Gitu mengenai hal ini Ya izinkan saya Izinkan kita dari Pejar TV Untuk bisa Apa ya Mencoba untuk mewakili Kegelisahan Juga Pertanyaan-pertanyaan Yang muncul di benak Setiap kita ya Para pemimpin gereja Ataupun juga orang-orang yang Mungkin bisa resah ya Sama hal-hal yang baru Karena biasanya hal yang baru itu kan Apalagi kalau itu yang belum bisa kita mengerti Kita masih berasumsi Dan banyak hal Nah Bicara soal lagu rohani itu kan Mungkin ada banyak Juga orang berpikir gini Kalau lagu sekuler Itu kan Lagu mungkin dari pengalaman pribadi dia Dan dia mencoba untuk menulisnya Atau mungkin dia dapat ilham Dari apapun yang dilakukan Terus dia menulis Terus dia publish gitu kan Tapi kalau lagu rohani itu kan Itu Seringkali itu dari Datangnya Kebanyakan ditulis dari firman Tuhan juga Itu kan dari Tuhan kan Dari firman Tuhan Yang akhirnya digubah jadi sebuah lagu Lalu Kalau kita ngomongin hak cipta Itu kan artinya jadi milik manusia Jadi bukan milik Tuhan Lalu kenapa dia jadikan sebuah hak cipta El mungkin punya pendapat Kalau ada penyempat seperti ini Oke Sungguh indah Masalahnya banyak gini Saya kan nulis sungguh indah juga ya Dan saya harus jujur Dari satu lagu itu Ini contoh aja ya Yang dari Alkitab Yang dari Alkitab itu cuma Yang agak nyeplok dari Alkitab Cuma depanan doang Sisanya Masmur itu ya Itu Ya sisanya Nggak segitunya Itu nomor satu Yang kedua kalau bagi saya sih Sebener-benernya Saya sempat baca Soal hak cipta ini Kalau misalnya Misalnya Raja Daud misalnya Keturunannya masih ada Ya misalnya Kalau pakai hukum yang sudah ada ya Keturunannya masih ada dan sebagainya Bisa aja dihak cipta ini sebenarnya Sejujur-jujurnya Nah Tapi kan Masmur ditulis sebelum ada hak cipta Dan juga kita jangan lupa Ada nama public domain Ada satu lagi nama public domain Public domain itu Kalau Sebuah lagu itu dari Akan Apa namanya Yang saya tahu tuh Yang tadinya Kita keturunan bisa dapat royalti Tapi setelah jangka waktu tertentu 70-80 tahun Kalau nggak salah di Indonesia Sekarang udah berubah Atau berapa Itu jadi public domain Bisa dipakai Itu Itu yang saya tahu Jadi kalau bagi saya sih Kalau memang kamu mau jawab Kalau mau ke arahnya ke situ Yes Ya sekarang Itu semua sudah masuk public domain Sebenar-benar ya Dan lagi pula Jangan pernah lupa Bahwa Ada Kita kan ngeliatnya saat ini Masih gara-gara lagu Jadi rame ya Tapi sebenarnya Di masa-masa sekarang Di dunia ini Bahkan percaya atau nggak Alkitab kita pun juga ada hak ciptanya Oh ya Alkitab kita ada hak ciptanya LA itu ada hak ciptanya Dan itu sempat jadi rame Tahun 70-an Kok beli Alkitab harus bayar Tapi sebenarnya Saya sempat baca kok Sempat ngeliat kok Bahwa ini dihak ciptain oleh Lembaga Alkitab Indonesia Dan itu ada peraturan tersendiri Jadi Saya sih cuma mikir gini aja Sambil kita bahas soal lagu Saya juga akan bahas sedikit soal Ya Realita hak cipta Kenapa? Karena kayaknya saat ini Berantemnya itu cuma di lagu doang Lagu doang Seakan-akan tuh Komposer itu yang kayaknya tuh rakus banget Padahal realitanya Hak cipta itu ada di mana-mana Dan kedua Isunya ini sebenarnya menurut saya Saya secara personal Ini bukan Soal antara komposer dan gereja Karena seringkali Saya menemukan bahwa Orang tuh ngebenturin Ada komposer dan gereja Padahal ada satu lagi pihak Yang sebenarnya Dari tadi gak disentuh-sentuh Itu pihak Youtube Pihak Youtube itu Kalau saya kutip dari Teman saya Franky Kuncoro Ini makhluk astral Yang di sebelah saya ini Ini Astral Karena dia gak di sini Tapi dia hadir Dan memang Dari Youtuber-Youtuber yang lain Youtube itu platform komersil Dia bikinnya untuk jualan Ide-nya seperti itu Nah Karena dia sudah platform komersil Kamu gak bisa pakai Prinsip-prinsip yang Yang kamu biasa pakai Untuk menafsirkan Rules dari Youtube ini Sebenarnya berangkat dari situ dulu Dicarna dulu Nanti kalau ada pertanyaan lagi Baru kita masuk lagi Itu masuk akal sih ya Kita tuh seringkali mikirnya Cuma sumbernya Karena itu dari firman Tuhan Sumber dari Tuhan Terus akhirnya kita Ya udah dong Harusnya dari Tuhan Ya kita Udah dong Kalau kenapa harus dikomersilkan Padahal Ada proses Tadi proses Yang kedua tadi Bicara soal Ya wajar aja Kalau misalkan sesuatu Ada aturan dunianya Kita kan masih tinggal di dunia Ada aturan-aturan Yang kita harus ikuti Padahal hasil karya dikeluarkan Itu memang harus diikuti Sama perlindungan hakship Tadi dalamnya Dan itu adalah sesuatu yang wajar Sebetulnya Nah Suara Franky Kucoro ini kan Ada banyak karya-karyanya Yang kita nikmati juga Gereja juga tahu Bahwa Koki ini menciptakan banyak lagu Dan seringkali nyanyikan Nama gereja Nah Ngomongin tentang Stripping License ini Ada banyak gereja juga bertanya Kalau misalkan nih Kita nyanyiin lagu-lagunya Ini On-site Karena gereja-gereja udah Pada mulai on-site nih kan Kita on-site Tapi kita gak upload gitu Cuma nyanyi di on-site aja Nyanyi di gedung gitu Nyanyi di ruang-ruang ibadah Nah apakah dia terkena Ketentuan hak cipta ini juga Atau disebut Atau dikenal sebagai Streaming License ini kok Jadi Streaming License ini Diperuntukkan untuk Apa Ibadah yang di-streamingkan Disiarkan melalui Online media Gitu Tapi yang kedua Jangan lupa tetap Sekalipun tidak disiarkan Tetap butuh untuk Menghargai karya orang lain Dengan menciptakan Dengan apa Memberikan Nama pencipta lagunya Kalau kita bisa tulis Liriknya Kita juga bisa menulis Apa Pencipta lagunya Sama kan Jadi ketika lagu itu dimulai Ada judul lagunya apa Penciptanya siapa Itu namanya kita Mengapresiasi karya orang Tapi untuk License ya Gak perlu izin Kecuali itu disiarkan Ke Youtube atau Ke platform Media streaming yang lain Oke Jadi Saya tegasin yang pertama Kalau onsite Ya gak perlu Selama gak di-upload Selama gak di-upload Ke media online Ya dia gak perlu khawatir Tentang hak cipta ini Terus Kalaupun Gak ada gereja Atau pelayanan Yang upload itu Contohnya Youtube Kan kalau gak upload Itu gak perlu Gak cuma Youtube aja ya Ada Facebook Juga bisa Instagram juga bisa Cantumkan Nama penciptanya Sama Kalau bisa sama liriknya Kalau cukup panjang Cukup dengan liriknya Itu akan lebih baik Nah Kalau misalkan Teknis ya kok ya Gak apa-apa ya Misalkan dia Ibadah Dia gak upload Ke media online Yang streaming Sifatnya Contohnya misalkan Kayak Zoom Atau Google Meet Gitu ya Dia ibadahnya Di Zoom Atau Google Meet gitu Nah gimana Kekaitannya dengan Streaming license ini kok Kalau pandangan pribadi ya Pandangan pribadi aku sih Kalau menurut aku pribadi sih Gak usah Gitu Karena sekarang yang Yang lagi dibahas ini Adalah media ini Seperti Media yang udah Apa namanya Ya seperti Youtube Seperti Karena ketentuannya beda Zoom tuh gimana pun juga Lebih private ya Sifatnya Kalau Youtube itu Udah Masif Udah terbuka Untuk umum Dan sifatnya tuh Komersialitasnya beda Di Zoom kita gak pernah lihat Tiba-tiba Ada iklan masuk Mana ada Di Zoom tiba-tiba Lagi ngomong dikit Iklan masuk Itu kan gak ada Nilai komersialitasnya beda Jadi memang yang dibutuhkan Itu ada platform komersial Youtube Facebook Bisa jadi Kedepan Aku kok cukup yakin Bisa jadi nanti Lama-lama Instagram pasang iklan TikTok juga TikTok bisa jadi Benar Ya Oke oke Nah ini jelas ya Karena mungkin Apa ya Literasi kita Tadi yang Randy Tadi sempat cerita Literasi kita sebagai gereja Tuh agak kurang Di sini Makanya kita perlu banget Untuk ngerti Stimil access tuh apa Hak cipta tuh Hak cipta tuh apa Gitu loh Dan gimana kita Sebagai gereja Menyikapinya pada waktu Gereja-gereja Tuhan Yang udah mulai Pada mulai ibadah Terutama yang udah mulai getol Untuk upload ke online Mereka juga ngerti Batasan-batasannya Apa dan apa yang harus dilakukan Nah ngomongin tentang karya cipta Tadi kita sempat share Bahwa yang namanya karya cipta Itu gak cuma lagu Tapi juga ada gambar Ada potongan video Dan segala macemnya El Kalau menurut lo El Apa sih yang perlu kita lakukan Kalau kita punya sebuah karya cipta Yang kita produce gitu ya Misalkan lagu Musik kayak sekarang Yang kita lagi bahas gitu loh Ataupun video Ataupun apapun itu Apa sih yang perlu kita lakukan Kita Kalau misalkan kita punya karya Ya Yang nomor satu Kalau punya karya lagu Ya di publisher Biar publisher yang urus Lagu sih ada yang publish ya Jadi dia yang lindungin Dan sebagainya Betul Juga kalau misalkan Masuk asosiasi pencipta lagu It will be good Yang penting Kamu harus ngerti Bahkan karyamu itu punya nilai Entah meledak atau enggak Itu urusan belakangan lah Kita mana-mana tahu sih ya Tapi Yang penting dilindungin Sampai detik ini Saya punya publisher Walaupun publishingnya Perlagu Semua lagu itu Ada yang publish Jadi banyak urusan Dan tiap bulan Tiap setengah tahun Tergantung beda-beda publishingnya Saya terima Laporannya Yang siapa yang pakai Siapa yang download Siapa yang ini Buat ya Dan angka masuk seberapa Itu sih Jadi pentingnya Bahwa kita sendiri Harus mengerti bahwa Pemerintah mulai menghargai kita Jadi kita pun Mau kamu rohani atau rohana Perlu punya Put value juga Di karya kamu sendiri Walaupun Mungkin lagu yang kamu bikin Juga bukan yang terbaik banget Masih belajar Tapi minimal Ya Karya manapun Tetap dilindungi Karena zaman dulu Lagu harus bagus Untuk meledak Tapi sekarang lagu Makin hancur Juga bisa meledak Maksudnya Yang kayak ajaib-ajaib gitu Jadi makanya Si Yamete Kudasi Sebagainya Duar aja Tiba-tiba Jadi bagi saya Si Emily itu paling suka Yamete Kudasi Arah-rah Kimochi Jadi ya bagi saya sih Saya sih akan bergerak Melindungi ke arah situ Itu 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 saya Dan kita dorong Bahwa setiap orang Yang Menciptakan lagu Termalagi kita Ngomongin konteks lagu rohani Ya untuk mereka Pertama Ya berhubungan dengan publisher Gitu loh Dan hak ciptanya juga Ada ya Untuk melindungi ciptaan mereka Dan saya Sampai detik ini Saya akan jujur Saya gak tau pengalaman orang ya Tapi sampai detik ini Statement lagu Itu dari Tuhan Itu saya masih sangsi Sejujur ya Kenapa Ini argumen saya Karena saya tidak mengalami Hal seperti itu Sebagai penulis lagu Saya nulis buat lagu rohani Dan juga lagu rohana Yang untuk Untuk Tuhan Dan untuk mantan Dua-duanya saya nulis Dua-duanya meledak Dua-duanya Sama-samaan Sama-samaan Tapi yang saya temukan adalah Proses kedua lagu itu Hampir sama Terjadinya Butuh effort juga Inspirasinya beda Satu Tuhan yang disalip Satu mantan yang menyakiti Dua-duanya berbeda Tapi Sama-sama terinspirasi Dan saya butuh effort Untuk ngerjain dua hal Lul lagu ini Jadi bagi saya Istilah Minta maaf nih Istilah Bukan yang mau nyerang Atau apa Saya harus ngomong jujur Istilah lagu yang Tiba-tiba muncul Nemplok dari Tuhan Itu saya Tidak bisa relate Dan bahkan Saya akan sulit Membuktikan Dan saya tidak Kemudah percaya Karena saya sendiri Tidak merasakan hal itu Bukan itu pengalaman Yang saya Alamin Bahkan Dan malahan Ini minta maaf nih Sekali lagi Berkali-kali saya ketemu Orang yang klaim Lagu mereka Lagu yang Tuhan buat Bukan cuma sekali loh Dari dulu sudah ada yang klaim Ini lagu dari Tuhan Pas saya denger lagunya Saya iseng denger Pengen tau lagu surga Kayak gimana kan Beta denger tuh Sudah didengar langsung Saya cuma langsung mikir Kok surga playlistnya gini amat ya Kenapa emang? Stres aku denger Sampai kayak Sampai Bukan emang ajak Cuma maksudnya kayak Lagu dari Tuhan Kok gini ya? Kok gini ya? Maksudnya kayak Saya sampai Saya Jadi takut membayangkan Kok misalnya gue di surga Playlistnya gini gimana ya? Ini sorry Kalau mau dibawa ekstrem ya Itu yang saya rasakan Maksudnya Kayak kok lagu dari Tuhan Malah jadi kayak gini Malah Malah Malahan saya Kalau saya iseng Bawa ke orang yang Tidak percaya Tidak percaya Lagu ini lagu dari Tuhan Diketawakan Malahan Tuhan Tuhan lo kayak gini Seleranya gini amat Saya sih Avoid sekali Pakai jargon-jargon rohani Seperti itu Terinspirasi dari Tuhan Yes Terinspirasi akan Merasakan kebaikan Tuhan Yes Tapi apakah lagu itu Muncul ting dari Tuhan Saya gak yakin So Saya gak tahu Kan jadi perdebatan Apa enggak Tapi That's my story Dan lo kalau usaha Ngedenger ya Tentang streaming license ini Terus tadi Ngedenger juga Pendapat dari Kiki Pendapat juga dari El Apa yang Menurut lo masih ada pertanyaan-pertanyaan Di gereja sih Iya Atau pelayanan Sejujurnya memang Gue pribadi kan Bersama juga dengan Gereja Dengan master plan youth Gitu kan Tentunya mendapat informasi Yang pertama Nanti sekalian El Juga mungkin bisa Klarifikasi Bisa kasih penjelasan Justru yang paling awal itu Aku denger soal Lagu-lagu dari Om Robert dan Tante Lea Ada perizinannya Oke gitu kan Kita denger itu Dan memang Kita bukan yang Mencari tahu Secara mendalam Gitu Tapi Sembari menunggu Informasi-informasi yang baru Kita memilih untuk Oke kita jangan nyanyiin dulu lagunya Sampai ada kejelasan Kayak gitu kan Dan which is Menurut gue Itu jalan yang paling fair ya Daripada diem-diem Kita nyanyiin gitu kan Nah begitu pun dengan Apa yang belakangan ini Lagu dari JPCC Worship Dari Unlimited Worship Juga Ada ketentuan itu kan Dan Ya Kita memilih Ya kita akui Gue pun sebagai Seorang Youth Pastor Orang yang bergerak di Pergerejaan itu juga Jujur masih sangat awam Betul Nah Jadi gue lebih memilih untuk Oke Kita denger dulu nih Beritanya seperti apa Gitu ya Ada Penjelasan-penjelasan lebih lanjut Seperti kayak gini kan Ada edukasi-edukasi Yang akhirnya Oh begitu Cara mainnya Gitu Aku lebih memilih untuk Sabar menunggu dulu sih Kalau misalkan kita punya Satu urgency Yang harus memang Wah Kita pengen banget tuh Nyanyiin lagu itu Akhirnya kita kontak Please go ahead Itu kan Satu hal yang perlu dilakukan Tapi kalau misalkan Oh sementara kita masih Sangat minim nih Dalam hal ini Better Yaudah kita jangan nyanyiin dulu Sampai ada berita-berita Lebih lanjut Yang lebih jelas Yang kita bisa terima Tapi yang Aku sangat hindari adalah Kita Di dalam ketidaktahuan kita Kita keluarin statement-statement Yang Sebenarnya Belum tentu juga benar Akhirnya Timbullah ya Kompor sana Kompor sini Oh sekarang lagu jadi Ini loh Dikomersialisasi Blah-blah Blah-blah Itu kan yang terjadi Karena Di dalam Ketidaktahuan itu Ya Seperti yang beberapa waktu Kita bahas juga Bang Jo Bicara soal Bagaimana culture Yang dibangun kan Dengan mudahnya menyerang Tanpa mengetahui Backgroundnya Hanya sebatas asumsi Jadi Buat aku Kalau memang kita masih ada Dalam tahap pembelajaran Lebih baik Kita keep dulu Gitu loh Kita Dengar dulu Pendapat-pendapat Informasi yang berkembang Betul Gitu Dan Jangan sampai kita malah jadi kompor Membuat suasana menjadi gaduh Menurut aku gitu Apa informasi yang masih dibutuhin Kalau dari penangan lu sendiri Apa yang masih dibutuhin Sama gereja saat ini Yang berhubungan sama akcipta Atau similasans ini Kalau sejauh ini Mulai dari adanya Konferensi pers Gitu kan Dan juga Informasi-informasi Tanggapan berupa Tulisan gitu kan Aku sih udah cukup Menangkap sih Apa yang menjadi Duduk permasalahannya Kayak gitu Cuma Ya mungkin Karena aku punya circle Yang cukup deket kan Dengan Orang-orang yang juga ada di Bidang tersebut Kok Kiki dengan El Dan teman-teman yang lain gitu Jadi Beritanya bisa dengan mudah Gue dapatkan Tapi kan Buat mungkin gereja-gereja yang lain Masih simpang siur Kayak gitu Jadi Balik lagi memang Kita butuh waktu Butuh waktu untuk mencerna Semua informasi yang kita dapat ya Sebetulnya itu ya Untuk mengumpulkan info Dan mencernanya Kayak gitu Nah Dengan adanya streaming access ini Sebetulnya ya Tadi udah dijelasin Dengan gamblang sama El Tadi Dengan catat-catat ekstrimnya Kok Kiki juga tadi Udah sempet share juga Tentang Hal cita itu sendiri Tapi Mungkin ada orang-orang yang berpikir gini Seakan-akan kita sedang Mengkomersilkan Karunia Dan talenta yang Tuhan berikan gitu loh Berbeda dengan lagu sekuler Memang tujuannya memang Untuk industri Dan mencari penghasilan Nah gimana menurut Kok Kiki sama El Tentang hal ini Kok Kiki mungkin bisa kasih pendapat dulu kok Oke Jadi sebetulnya karena Ini sesuatu yang memang Udah Apa ya Dilindungi undang-undang Jadi aku rasa sih Dengan adanya undang-undang yang ada Membuat seorang Pencipta lagu itu kan Jadi punya namanya Hak moral dan hak ekonomi Sebetulnya kalau ngomong komersal Menurut aku malah enggak Karena apa Kita ini sebelum Ada Ada apa namanya Perlindungan seperti ini pun Sudah berkarya Dan banyak orang Bisa dikatakan Sudah membajak Banyak lagu kita Dan itu Tidak pernah diperhitungkan Sama sekali Sama sekali Kemarin aku ngobrol Dengan salah satu Orang juga Yang ya salah satu Icon lah Di dunia Musik rohami Dia sampai ngomong Enggak gini Aku ini udah 30 tahun Pelayanan CD dibajak Dimana-mana Dijadikan format MP3 Didownload gratis Kita tuh Gimana aja Enggak pernah ngapa-ngapain Nah sekarang Tiba-tiba ada Undang-undang yang mengatur Dan membuat kita Bisa apa namanya Bisa mengelola Dengan lebih baik Malah akhirnya Dipandang Ini komersil nih Ini ujung-ujungnya duit nih Ya Kalau kita bisa mengelolanya Dan bisa memakainya Untuk membantu banyak orang lain Kenapa enggak Sebenarnya permasalahannya itu Bukan masalah Ada Enggak ada uangnya Ya Menurut aku yang harus dipikirkan adalah Biarlah semua orang Yang akhirnya diberkati Melalui sistem yang sudah Diatur ini Itu bisa mengelola dengan baik Contoh yang saya lakukan Karena saya punya platform Namanya Unlimited Worship Ya melalui platform itu Dana yang aku dapet Kalau suatu kali memang ada ya Berkatnya Aku mau pakai Untuk apa Untuk bisa menerbitkan Generasi berikutnya Karena untuk membuat sebuah karya Itu butuh Dana Kita enggak bisa tiba-tiba Saya punya lagu Montak Montak siapa Misalnya studio rekaman Pak saya mau rekam studio rekaman ya Ini lakukan dari Tuhan Jadi tolong studio rekamannya Juga untuk Tuhan Saya minta gratis Ya ditendang keluar gitu Enggak dikasih rekaman Enggak bisa Minta teman arranger Bro Lagu dari Tuhan nih Ya Lu kasih pokoknya Semua untuk Tuhan Enggak bisa Enggak dikerjain sama dia Gitu Jadi Semua proses yang ada ini Sebenarnya semua orang Sudah nabur gitu Nah kalau dari taburan karya itu Akhirnya Kita menerima timbal balik Berupa hak moral Karyanya diakui Kan ini ujung pertama Ini sedang diperjuangkan Menurut saya itu bukan Bukan nilai Apa ya Nilai rupiahnya Enggak Yang lagi diperjuangkan Sebenarnya ini adalah Penegakan bicara tentang Apresiasi terhadap sebuah karya Dengan apa Mencantumkan Nampak pencipta lagu Dan minta izin Dengan publishing yang terkait Sebenarnya itu dulu Yang diperjuangkan Kalau sampai nanti ada Sampai ada nilai ekonominya Buat saya itu adalah Ya berkat berikutnya Dan yang paling penting adalah Mengelolanya soal lebih penting Karena sama aja Kita kelihatannya bekerja Di bidang yang lain Kita gak bisa mengelola Itu sama juga Percuma Kita pakai untuk Kepentingan diri sendiri Ya aku suka Statement ini Kita hidup itu Bukan untuk menjadi kaya Tetapi untuk memperkaya Itu lebih penting Kita hidup ini Bukan untuk Mendapat berkat Tetapi menjadi berkat Ujungnya harus itu Jadi Kalau hari ini Memang ada momentum Dimana akan banyak Pencipta lagu Kalau mereka sampai Semuanya diberkati Tuhan Puji Tuhan Artinya apa Kita bisa membangun Generasi berikutnya Dengan lebih baik Dengan menggunakan Berkat yang Tuhan kasih Itu yang paling penting Kalau dari sisi kita Sebenarnya makin ngerti Dari penjelasannya Karena ya itu Proses itu kan Gak bisa pakai pelayanan Gak bisa Ini dari Tuhan Tolonglah berikan hasil Kerjamu juga Dengan gratis juga Kita selalu pakai ayat Setiap pekerja berhak Mendapat upahnya Nah ini kan Bagian dari Ayat itu sebetulnya Tapi kalau El Kalau El sendiri Karena pertanyaan seperti ini Ini kan ada El Dan muncul juga El Sekarang-seakan kita Mengkomersilkan talenta Sudah Tuhan percayakan El Menurut lu gimana El Pendapat ini Mengkomersilkan talenta ya Sekarang gini Kamu Misalnya sudah membajak Begitu banyak karya Ini contoh nih Contoh orang tua saya Pastor Robert dan Lea Sutanto Kamu sudah membajak Begitu banyak karya Dengan alasan pelayanan Kamu jual itu Karya-karya mereka dijual Tanpa mereka dapat Royalty sedikit pun Royalty sedikit banget Kamu bajak Kamu Permainkan hukum Sehingga untuk Keuntunganmu sendiri Dan kamu gak dapat Dan pemenciptanya Gak dapat apa-apa Terus Sehabis itu Penciptanya Mau claim Gitu Hak kami mana Terus orangnya bilang Oh kamu memperkaya diri Itu masuk akal gak Itu dulu nomor satu Karena itu yang sering terjadi Hashtag Sering terjadi Banyak orang gak pernah mengerti Bahwa Untuk bikin lagu Itu butuh waktu Bikin lagu itu Butuh produksi Gak usah bikin lagu Bikin konten Lagu kan termasuk konten Konten pijar TV aja Butuh waktu Yang butuh dana Untuk terus muterin Hal ini terjadi Nah Itu yang orang sering tidak mengerti Bahwa prosesnya Mereka berpikir Setelah mereka dapat lagu Lagu itu langsung jadi Padahal selalu lagu ada Perlu ada produksi Mixing Mastering Dan sampai jadi Belum jualan dan sebagainya Terus Contoh Ini kebijakan Anyone Publishing Kamu minta izin ke kami Lagunya apa aja Ya Apa aja Dikasih streaming license Kalau Terus dibilang ya Kalau kamu mau kasih persembahan kasih Silahkan Kalau kamu gak bisa ngasih That's alright Dengan pertimbangan Bahwa gereja itu beda-beda Ada yang gereja besar banget Ada gereja kecil Sampai Untuk keluarin Beli kamera Untuk streaming aja Itu mahal banget Nah pertanyaan saya Apakah itu sesuatu yang komersil Atau apakah itu sesuatu kepantasan Itu yang kita harus Pikirin Ya Apakah itu sebuah kepantasan Itu pertanyaan yang Bagus banget untuk dilempar Sama kita semua ya Yang mendengar acara ini Karena gereja kan beda-beda Misalnya mau minjem gitu Misalnya mau pakai lagu Gereja beda-beda Ada yang tajir banget Gerejanya penghasilan Memang Mereka pemasukannya Dan persembahan cukup besar Ada gereja yang gak Gak kuat gitu Maksudnya untuk bisa Streaming Beli kamera Beli internet Itu udah setengah mati Kan kita gak bisa Pukul rata Kalau dari New One Publishing Saya gak tau yang lain Dan saya gak mau expect Yang lain gimana-gimana Cuma Apakah Dan asal tau aja Akhirnya yang memberi pun Kami Seberapapun angkanya Pada waktu itu Kami terima Karena kami tau Setiap gereja Keadaannya berbeda-beda Karena kami tau Gimanapun juga Kalau mau diketok Kita punya pertimbangan Sendirilah Pada waktu itu Kebijakan publishing kami Nah pertanyaannya Apakah itu Masuk kategori komers Itu sih Oke Baik lagi nih Sama Kogiki Jadi sebetulnya Di dalam streaming Asas ini sendiri Aturan mainnya Gimana sih Apa aja yang diatur Dan ketika kita Mengupload Sebuah karya Apa aja sih Yang harus dilakukan Apanya kewajiban Dari pengupload itu sendiri Yang pertama Harus menghubungi Publishing terkait Karena kan pencipta lagu ini Gak bisa tiba-tiba Konek langsung Dengan Youtube Mereka harus Diwakili Oleh publishing Ataupun oleh Manajemen kolektif Di Indonesia ini Ada banyak manajemen kolektif Publishing juga banyak Intinya harus diwakili Sama mereka Nah Ya Caranya adalah Kita akan cek dulu Ini lagunya siapa Terus dia Under publishing mana Kalau enggak Kontak ke orangnya Langsung Kan sekarang Dengan zaman Zaman media sekarang Ya rata-rata Orang punya akun media sosial Semudah kita Ngomong gitu loh Kita pinjam Eh Saya mau pakai lagu ini Cara ini gimana Pasti kalau pencipta lagu Under publishing Dia bakal mengarahkan Ke sebuah publishing Yang publishing nanti Akan membantu Untuk menerbitkan Lisensinya Itu Tersesuai dengan request Yang ada Nah setiap publishing Memang sekarang ini Bisa dikatakan Kalau aku belum ngomong Apa adanya Semuanya masih punya Cara sendiri-sendiri Tapi kalau aku lihat Ke depan Ya demi kepentingan Bangsa Demi kepentingan Tubuh Kristus Aku percaya sih Ke depan Akan terjadi Dimana prosesnya Satu pintu Aku cukup yakin itu Soalnya kalau enggak Ribet juga gitu loh Kasian juga Kalau misalnya Tiba-tiba Ke depan ada Misalnya ada Empat puluh publishing Lagu rohani Kan enggak mungkin Kita tiba-tiba Ribet banget Mau nyanyiin lagu ini Ngurus ke publishing A Ini ke publishing B Saya rasa Ke depan Bakal ada Ujungnya Bakal berujung Satu pintu Satu pintu pelayanan Begitu-gitu Ada masuk ke satu Yaudah Dan kalau aku Boleh ngasih usul Aku sih Aku sih setuju Dengan konsepnya Apa Yang dilakukan Sama Gerejanya L ya Terutama untuk Pasar Opet Dan Lea Gitu loh Dengan memberikan Apa Donasi Karena gimana pun juga Ini sangat membantu Saya percaya Donasi berapapun Yang ditabur Ini membantu Untuk Kreativitas itu Bisa tereksekusi Dengan baik Untuk ke depan Aku percaya Salah satu Jadi Sesimpel itu Sudah Setelah itu Nanti dari pihak Publishing Akan menerbitkan Lisensi Ada Formatnya gitu Jadi Udah aman Semudah itu kok Sebenarnya Tinggal email Hubungin Ngomong Dapat surat Selesai Gitu Oke Nah ini kepenting ya Supaya kita juga tahu Ren Dulu sendiri Gimana Semakin mendengar penjelasan ini Apa Masih ada pertanyaan Nggak di dalam benak lu Atau mungkin Masih ada concern Nggak dari lu sendiri Atau ada hal yang ingin lu utarain Ya yang jelas Yang jelas pasti Informasi ini Harus sampai kepada Semua ya Termasuk Koordinator praise and worship Yang ada Karena sejauh ini Karena Dari pihak Pemimpin juga Belum ada kepastian Karena masih bunyinya itu Lagu-lagu Penyanyi Lagu-lagu berikut ini Untuk sementara Jangan dinyanyikan dulu Karena terkait ini dan itu Gitu Nah tapi dengan adanya Informasi yang lebih jelas Seperti ini Bahwa ternyata Yaudah tinggal kita Bikin Report tadi Nanti bagaimana Kelanjutannya Lewat email tadi Ya Kalau memang Niat tinggal dijalanin aja sih Tinggal masalahnya Tim PW ini kan Yang selama ini Nggak tahu menahu Tahunya dari atas Seperti ini Dia nggak dapat Surat resmi atau gimana Tapi potongan broadcast Gitu kan Iya Jadi ya Mereka juga Mungkin Yaudah kita nunggu dari atas aja Mau ngomong apa Cuma kalau ada Informasi yang seperti ini Kan aku minimal Untuk master plan youth sendiri Aku bisa untuk Sampain ke tim Praise and worship yang ada Kayak gitu loh Jadi berarti Mungkin Bisa kasih tahu Ke teman-teman di gereja Untuk Lihat ya Selasa berbagi ya Betul Kalau Pak Gem Udah langsung tinggal kontak Kok Kiki aja aman Iya sih Ren Tapi kan Ren juga punya kursus musik juga kan Di tempat lu Ada kursus musik Jadi kalau misalnya kita Ngomong tentang kursus musik Orang nggak cuma belajar Untuk mereka Bisa main musik aja Karena itu akan memacu orang Untuk bisa menciptakan Itu juga bisa jadi bahan ya Ren ya Untuk Bahwa mereka Kesadaran Ketika mereka menciptakan sesuatu Itu juga Bahwa mereka masih sadar Bahwa mereka dilindungi Ketika mereka mengajukan Untuk jadi copyright Betul Dan aku Melihat bahwa Apa yang waktu itu Kita pernah obrolin Bang Jo Bahwa memang Seharusnya momentum ini Juga Menjadi Kesempatan Bagi setiap gereja lokal Dengan talenta yang mereka punya Seberapapun itu Kenapa nggak mereka Coba untuk eksplor Kayak gitu kan Mungkin bisa keluar Hasil-hasil karya Mungkin Ya proses produksinya Mungkin nggak Nggak sebagus Yang seharusnya Gitu kan Yang standarnya Tapi minimal Mereka bangga Dengan apa yang mereka punya Gitu loh Dan itu bisa menjadi Sebuah Legacy yang keren sih Buat satu Gereja lokal Kayak gitu Iya Ya setiap gereja kan punya Pengajaran masing-masing Setiap gereja punya segmen Masing-masing Setiap gereja tahu Kebutuhan jembatnya masing-masing Ya kan keren banget gitu loh Kalau justru hal ini Mendorong Setiap gereja lokal Untuk bisa menghasilkan karya Menurut Cangkatasinya mereka masing-masing Justru ini memancing kita Menginisiasi kita Untuk jadi lebih kaya ya Betul Sama Apa ya Sama Khas karya Yang bisa diciptakan Dari gereja masing-masing El Menurut lo itu gimana El Apa sih hal positif Sebenarnya El Yang bisa kita petik dari Streaming online ini Sorry Tentang Streaming online ini Streaming online ini Ya Mungkin nggak jadi Juga dituntut Untuk Ngeluarin karya sendiri Itu satu Paham hukum Itu dua Paham hukum Yes Yang ketiga Bahwa Ya ini biar Apa ya Ada Penghargaan Yang harusnya tadinya Tidak dibayangkan Jadi kita bisa lebih tahu Saya rasa yang terbesar Itu tiga hal itu sih Tiga hal itu yang paling penting sih Karena kadang Orang harus diguncang dulu Baru bisa mikir Baru bisa mulai berkarya Dan sebagainya Ya udah itu aja sih Dan orang mungkin akan Kalau gitu pakai license-license Kita bikin aja sendiri Nah baru tahu rasanya susahnya bikin lagu Kayak gimana Prosesnya seperti apa kan Oh iya ya Memang berat ya Iya 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 Ya banyak orang berasumsi Karena mereka nggak menjalani sendiri Siapa tahu Dengan mereka Mencipta Punya karya cipta Dan menjadi sendiri Dan coba untuk dipublish Terus jadi booming Dia panik sendiri Kalau kok Gigi gimana kok Apa sih sebetulnya kok Hal-hal positif yang bisa ditarik Dari Apa ya Dari fenomena Kalau aku bisa bilang Fenomena Dari bisa tentang Streaming license ini kok Sama sih Tadi udah disebutkan Tiga poin yang bagus banget Sama El tadi Setuju banget Tentang Akan banyaknya Karya-karya baru yang lahir Dari gereja lupa Setuju banget Tapi poinnya gini Kalau aku nambahin dikit Jangan lupa Abis bikin karya Butuhan cipta Sama lagi kan Jadi Jangan happy dulu dengan Oh Kalau gitu Karena Maaf sih Kadang-kadang ada gereja-gereja Yang kadang-kadang Terlalu arogan Gitu Oke Yaudah Kita nggak usah nyanyikan lagu yang ini Ini Di titik mulai hari ini Pertanyaannya Ketika sudah selesai produksi Ditayangkan di online Jangan lupa Itu bisa diklaim orang lain Bisa disikat orang lain Jadi ujungnya butuh apa Butuh lagi Perlindungan karya Ujungnya lagi Orang lihat Gantian orang lihat kan Karya ini Memberkati Aku juga mau kan Nyanyikan lagu dari gereja sana Ingat Ujungnya License lagi Jadi ini Sepuah lingkaran yang Ya memang harus Sistemnya udah kayak gini Gitu loh Iya Lama harus dipakati Itu Kenapa ya Tadil? Kadasarnya akan begitu Nanti begitu sudah punya karya Berasa Memang license Dibutuhkan ya Jangan sampai Misalkan Randy Bikin lagu Gitu kan Gak diurus hak ciptanya Dia publish Dia online Tiba-tiba gue ngakuin Itu lagu punya gue Dan gue daftarkan hak ciptanya Gitu loh Dan ternyata gue dapet klaimnya Dan akhirnya Randy yang harus bayar Gitu ya Jangan sampai itu terjadi Gitu kan Iya-iya Ini hal yang kita mesti ngerti juga ya Semoga penyelesaian ini Bikin kita jadi lebih ngerti Nah Boleh kita tarik kesimpulan Dari apa yang kita bicarakan ya Setelah satu jam ini Tentang Streaming license Supaya kita jadi Tahu Dan lebih mengerti lagi Tentang Apa yang streaming license Lalu juga Bagaimana sebetulnya Apa Apa posisi positif Lalu streaming license ini Kau Gigi mungkin boleh mengawali Lalu L Lalu ke Randy Silahkan Kau Gigi Kesimpulan yang Kau Gigi bisa Share sama kita semua Ya Streaming license ini Diperlukan memang untuk Karena dengan ada yang di dunia digital Hari-hari ini Youtube sebagai platform komersial Memang memperlakukan ketentuan itu Jadi Gereja Ayo Jadilah Apa ya Jadilah Pionir Dalam hal ini Saya rindu gereja bisa menjadi terang Bisa menjadi contoh Bahwa gereja itu Mengapresiasi Menghargai Apa ya Juga gereja mengerti tentang hukum Bukan seenaknya sendiri Bukan buat atur ramai sendiri Jadi Dan Kalaupun akhirnya menelah ini Apa Merasa diribetkan Ya udah Waktunya gereja berkarya Tetapi Tetapi Ujungnya Jangan lupa Mengurus Hak cipta Atau perlindungan karya Yang ada Itu aja sih dari Dari aku Semangat Dan jangan lupa Baca dan dengar dulu Baik-baik Supaya Gambaran jelasnya dapet Udah itu aja Ya sama sih Aku berpikir Ini sebuah Proses yang Perlu kita lewatin Bersama-sama Karena jujur Mungkin ini merupakan Suatu hal yang baru Di tengah-tengah gereja Tuhan Jadi memang butuh proses Pembelajaran Nah di dalam perjalanannya Aku berharap Jangan ada yang Melempar sesuatu Yang sebelum Sebetulnya dia Juga kurang paham Akhirnya malah Menimbulkan Yang namanya Satu Kecurigaan Asumsi-asumsi Yang kurang tepat Sebelumnya Jadi Yuk sama-sama belajar Lewatin prosesnya Perkaya literasi kita Dan Ya aku berharap Kedepannya Segala sesuatunya Pasti akan lebih teratur Lebih rapi Dan Semuanya bisa mendapatkan Penghargaan yang seharusnya Ya Stream lessons ini ada Untuk kita bisa belajar Untuk menghargai karya cipta Dari rekan-rekan kita Teman-teman kita Yang Udah Tuhan kasih talenta Buat bagi mereka Untuk mereka menciptakan lagu Tapi ketika mereka menciptakan lagu Itu butuh proses Tentunya proses-proses ini Gak mudah Dan bagian dari Apa yang kita bisa lakukan Adalah menghargai karya cipta mereka Melalui salah satunya Adalah Stream lessons ini Nah Kita dari Pijar TV Berharap Semoga penjelasan Memang waktunya singkat Kita gak bisa cover semuanya Dari penjelasan ini Tapi paling enggak Ini bisa membuka wawasan kita Betapa penting banget Untuk kita bisa menghargai karya cipta Dan kita juga bisa Lebih mengerti lagi Tentang apa itu Streaming lessons Thank you banget Fakir Guncoro Yang udah ngasih waktu Buat kita semua Lalu juga buat Ranggwe Lewi Dan juga Randy Chandler Kita ketemu lagi minggu depan Selasa berbagi Tuhan semuanya berkati Pijar TV Salam terang bagi Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax